Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Kali ini saya akan membahas tentang integral eksponensial Dirumus untuk integral eksponensial Yaitu integral E pangkat X DX sama dengan E pangkat X ditambah C Untuk E itu ada bilangan natural Dan E yaitu 2,71821 dan seterusnya Jadi contoh yang pertama Integral E pangkat 5X tambah 3 DX Jadi disini yang kita harus kita ganti itu adalah pangkatnya Jadi disini misalkan Untuk kita ganti sebagai huruf Y Itu adalah pangkatnya ini 5X tambah 3 Kemudian kita turunkan DY per DX Jadi sama dengan turunan dari 5X tambah 3 Yaitu 5 Kemudian ini kita Tukar tempat Atau kita Yang di bawah pindah ke atas Dan atas pindah ke bawah Jadi yang di ruas kanan juga sama itu Pindah disini penyebutnya adalah 1 Jadi satunya di atas 5 nya di bawah Kemudian kita pindahkan DY nya ke kanan Maka DX sama dengan 1 per 5 DY Kemudian kita kembali ke soal Dari integral E pangkat 5X tambah 3 DX Kemudian pangkatnya kita rubah Itu menjadi E pangkat Y DX nya kita rubah menjadi 1 per 5 DY 1 per 5 DY Karena tadi di atas Rumus integral dari E pangkat X DX Yaitu sama dengan E pangkat X tambah C Maka disini 1 per 5 nya itu tetap Jadi 1 per 5 Kemudian E pangkat Y Karena disini sama Tetap E pangkat Y Tambah C Kemudian kita ganti Y nya Jadi 1 per 5 E pangkat 5 X tambah 3 D tambah C Untuk contoh yang kedua Yaitu integral dari X tambah 3 Dikali E pangkat X Kuadrat tambah 6X tambah 7 DX Jadi disini Bilangan E nya yang kita ambil Kemudian pangkatnya ini Kita rubah ke dalam bentuk Variable Y Jadi disini misalkan Y yaitu X kuadrat Tambah 6X Tambah 7 Maka turunan dari DY per DX Yaitu turunan dari X kuadrat itu Adalah 2X Tambah turunan 6X adalah 6 7 nya tidak digunakan lagi Jadi disini kita pindah tempat aja Yang ruas kiri Yang di bawah menjadi di atas Yang di atas menjadi di bawah Ruas kanan juga sama Disini penyebutnya adalah 1 Itu tidak pernah ditulis Jadi satunya di atas Kemudian penyebutnya adalah 2X tambah 6 Kemudian DX Sama dengan 1 per 2X Tambah 6 DY Kemudian kita kembali ke soal Integral dari X Tambah 3 Kemudian kali E Pangkat X kuadrat Ditambah 6X Tambah 7DX Kemudian kita rubah Ini tetap X tambah 3 Kali E Pangkatnya tadi kita rubah Sebagai variable dari Y DX nya kita rubah menjadi 1 Per 2X Tambah 6 DY Disini Ada sebisa kita bagi Tetapi disini harus kita faktorkan Terlebih dahulu penyebutnya Agar bisa kita bagi dengan X tambah 3 Jadi Integral dari X tambah 3 Kali E Pangkat Y Kali 1 per 2 dan 6 Itu kelipatannya Yaitu 2 Ini sama-sama habis dibagi 2 Berarti kita faktorkan adalah 2 Kali Kemudian 2X Dibagi 2 Sisanya adalah X Kemudian 6 Dibagi 2 Itu sisanya adalah 3 Ditambah 3 DY Kemudian disini habis kita bagi Kemudian sisanya yaitu Integral dari 1 per 2 E Pangkat Y DY Kemudian kita integralkan 1 per 2 E Pangkat Y Tambah C Jadi bisa kita ganti nilai Y nya Yaitu 1 per 2 E Pangkat Y nya kita ganti Menjadi X Kuadrat Tambah 6X Tambah 7 Tambah C Oke Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih atas perhatiannya